Oh, bisa. Bisa seperti harganya merek sebelah, Om. Yang basic? Yang basic, tapi kita udah dapetkan seperti ini. Oke, oke, oke. Jadi harganya udah setara dari merek sebelah yang basic. Ada dua ya. Setelah diskon dari 4.14 itu. Dari 3.14 tadi ya, Om. Oh iya, dari 3.14, sorry, bukan 4.14 ya. Dari 3.14 itu, berarti bisa di bawah 300. Iya, jauh. Jauh? Jauh. Jangan-jangan bisa semurah itu ya. Bisa semurah yang... Lebih murah, Om. Masa? Lebih murah. Lebih murah dari tipe essential. Essential yang velgnya singleton, gak ada. Kembali di Prolipo Channel, hari Senin kita bahas Hyundai lagi, kali ini sama Martha. Apa kabar, Om Pais? Baik. Ada kabar apa dari Hyundai? Kita ada yang line up terbarunya. Line up terbaru, oke. Yang lagi viral itu om, Stargazer tip X. Stargazer X, terus essential juga. Essential. Sama stok lamanya masih ada gak sih? Masih. Masih. Masih ada. Pasti gokil nih ya. Kita bahas itu semua. Ya, sebelum bahas Stargazer, disini kebetulan ada unit Palisade. Iya. Line up paling keren dari Hyundai ya. Iya. SUV ini. Yang premium ya. Kece banget tuh. Mewah banget. Kita juga udah pernah bahas mobil ini berkali-kali. Kali ini gimana status barangnya? Status barangnya yang gak, yang seperti dulu-dulu ya. Ideannya lama banget. Oke. Pokoknya nanti untuk kesersediaan stoknya bisa. Japri Marta aja tuh hubungi Marta. Oh, kalau sekarang berarti gak sampai 6 bulan, 8 bulan kayak dulu. Iya, lebih cepat yang sekarang. Lebih cepat itu hitungannya berapa? Sebulan? Itungan bulan. Gak sampai sebulan? Gak sampai sebulan. Oke. Bisa. OTR berapa? OTR. Tipe itu aja ya, signature ya? Iya, ini yang signature yang diesel. Semua Palisade diesel ya om. Oke. Iya, ini yang signature ini harganya Rp1.12.500.000. Rp1.12.500.000. Barangnya bisa cepat kirim, langsung buat teman-teman yang minat langsung ngetek Marta aja ya. Iya. Kita lanjut lagi, ada Hyundai kereta. Ini kelas, di kelas compact SUV. Compact SUV. Rame banget ya. Iya. Compact SUV kedatangan lagi, produk baru lagi. Iya kan? Merk baru lagi, eh, merk lama luarin lagi, iya kan? Tapi kereta ini tetap punya daya tarik kita sendiri, karena fiturnya paling komplit. Komplit. Berlimpah ruah. Iya kan? Dengan harga, reasonable. Terjangkau. Iya kan? Belum lagi discount-nya? Belum lagi discount-nya. Oke. Dan kita itu full panoramik. Full panoramik. Full panoramik. Gak pake repot ya, yang harus dibuka panoramiknya kita mas udah, itu ya, elektrik. Gak cuma panoramik ya, sunroof juga ya? Iya. Bisa kebuka semua gitu ya? Iya, bisa kebuka. Dan elektrik ya? Elektrik juga. Pertama itu, drive mode ada. Ada. Ventilated seat. Ventilated seat bener, Om. Oke. Panis paham banget deh. Jadi dia ada fitur keselamatan aktif. Iya. Speaker, bose. Bos. Oke, luar biasa. Harganya cuma 400 berapa? 408-300 untuk yang single tone. Kalau yang seperti ini, dual tone yang atapnya hitam, nambah 3 juta. Jadi 4-11-300. 4-11-300 dengan fitur se-complete itu. Iya. Nah, 4-11-300. Apalagi katanya potongannya lagi gede ya? Lagi gede, Om. Gede itu dalam artian bisa di bawah 400? Oh, bisa. Bisa seperti harganya merek sebelah, Om. Yang basic? Yang basic, tapi kita udah dapet yang diperkati. Oke, oke, oke. Jadi harganya udah setara dari merek sebelah yang basic. Ada dua ya? Yang pemain lama sama yang pemain baru. Versi basicnya itu berarti 3,80 kurang ya? 3,80 kurang. Ini bisa? Bisa, bisa di bawah itu. Nanti itu hubungi Marta aja. Dapat fitur tertinggi ya? Karena memang dispone-nya lagi gede-gedean. Langsung kontak Marta aja. Terus skema kreditnya seperti apa? Kontak Marta aja. Nama teleponnya Marta ada di situ. Link WA-nya di kolom deskripsi. Nah, kita lanjut ke Stargazer ya. Stargazer ini ada update, teman-teman ya. Iya, kita bilangnya kalau Hyundai bilangnya line-up terbarunya nih, Om. Line-up terbaru dari Hyundai. Itu Stargazer. Ini Stargazer essential? Essential. Essential ya, Om. Udah ada DRL-nya. Oke, essential itu teman-teman gantinya tipe trend ya? Iya. Trend udah gak ada berarti? Udah gak ada lagi, jadi tipe trendnya. Tipe trend udah gak ada, diganti dengan essential. Tampilannya lebih kece, lebih keren. Lebih keren. Udah mirip sama tipe prime. OTR-nya lebih murah. Lebih murah. Iya kan? Iya. Trend kan 280. Ini berapa? Ini 272,500. 272,500. Jadi, tampilan lebih keren, OTR malah lebih murah. Lebih murah. Oke. Essential ini, ada manual juga? Ada, ada manual. Manualnya berapa? Manualnya itu 258,800. 258,800. Nah, update-nya apa aja? Yang pertama dari sini ya, dari bagian depan. Ini tampak udah seperti tipe di atasnya, tipe style sama tipe prime. Ini juga nyala ya? Iya, ini nyala. Ini nyala. Terus di instrumen klasternya, udah. Sudah digital. Oh, udah digital ya? Oh iya, itunya udah digital. Udah digital, terus framenya udah turun. Iya, betul om. Udah turun. Udah mengikuti banget apa kata netizen. Oke. Jadi inputannya langsung disikapi, langsung ditanggapi. Iya. Jadi kayak Stargazer yang versi Thailand ya. Udah rapi dan piano black framenya. Betul. Eh, kita ke situ aja kali ya. Iya, boleh om. Yuk. Lihat dalemnya yuk. Ini interiornya ya. Jadi perubahannya di framenya head unit sama instrument cluster ini udah black piano. Cakep banget. Instrument clusternya udah full color. Sama kayak tipe prime. Tipe prime. Drive mode-nya ada ya. Drive mode-nya tipe Essentials ini udah ada. Iya, betul om. Udah ada. Yang berkurang itu ya, Blue Wing SOS. Iya, betul. Blue Wing SOS. Oke. Tapi gak apa-apa. Tapi ini fitur-fitur yang lainnya kan dipermanis ya om ya. Iya, benar-benar. Jadi ini lebih yang tampak terlihat. Nah, jadinya kesannya lebih mewah. Mewah. OTR-nya lebih murah. Lebih murah. Kita bahas harganya yuk. Di depan aja. Oke. Oke. Jadi tadi harganya udah disebutin 272.500. 272.500. Nah. Ada cashback gak? Cashback belum ada ya. Semua mah model baru. Ini kan baru banget. Mas banget. Fresh from the open nih. Jadi belum ada. Iya, tapi barangnya udah bisa di order. Sudah ready. Cashbacknya belum ada ya. Jadi 272.500. Iya, tapi lagi-lagi ya. Marta selalu kasih spesial. Setiap yang SS, kalau udah nonton. Dia memang subscribernya. Oke. Pro levelnya. Nanti kirim ke Marta aja. Marta kasih tambahan diskon. Walaupun dia gak ada diskon ya. Marta kasih spesial. Ada bonus langsung dari Marta ya. Dari Marta. Nah, yang diskonnya gede itu berarti. Ada ya? Ada. Tipe Prime. Tipe Prime. Tipe Prime. Oke, nanti kita bahas itu. Jangan-jangan bisa semurah ini. Tipe Prime. Nanti. Oke. Sebelum kita bahas Stargazer Prime. Stok lama yang murah banget itu. Kita bahas ini dulu ya. Ini dia. Ini juga line up baru lagi nih. Masih fresh banget. Iya. Pertama lonceng di Gias. Di Gias kemarin. Ini Stargazer X. X. Stargazer X ini tampilannya berubah. Velgnya lebih tinggi. Eh, lebih gede ya. Iya. Lebih besar satu inch ya om yang sebelumnya. Velgnya 17 inch. Terus juga ada. Apa ya? Ada upper fender segala. Ada body kitnya. Grillnya beda. Dan kalau teman-teman perhatiin. Cut mesinnya juga beda. Cut mesinnya berubah ya. Ada curve-nya ya om. Sama dia ada roof molding garnish. Iya. Jadi kesannya itu lebih aco ya. Cross-offernya adapet ya om. Cross-offernya adapet. Apalagi velgnya tinggi ya. Fiturnya beda gak dengan Stargazer yang biasa? Yang bukan X. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Dia sudah gak pake. Narik. Oke. Parking brake electric. Parking brake electric. Electric parking brake. Terus apa lagi bedanya? Jok kulit ya? Jok kulit. Nanti kita lihat dalam ada stitching. Merah-merahnya gitu. Oh gitu. Kita ke dalam aja kali ya. Iya. Stargazer X. Ini X-nya tipe apa? Prime ya? Iya, prime. Stargazer X tipe prime. Kita lihat interiornya. Yuk. Nah, ini interiornya. Stargazer X. Ini udah yang baru ya? Iya. Jadi frame-nya udah melandai di sini. Dan Black Tiano. Keren banget. Terus joknya ada stitching. Kulit. Merah ya? Jok kulit ada stitching merah. Termasuk di door trimnya juga. Oh iya. Ada jahitan merah juga ya? Iya. Di sini juga. Oke. Jadi manis banget. Cakep ya? Oh, speakernya beda. Ah iya. Ini yang tipe X ini memang speakernya. Kita bukan pake yang biasa seperti di prime yang lama ya Om. Oke. Kita pakenya Bose. Oke. Speakernya Bose ya sama dengan kereta tipe prime. Tipe prime. Audionya udah pasti mantap. Kalau smart sense udah pasti ada ya? Pasti ada. Smart sense ada. Blue link SOS ada. Drive mode ada. Ambience light ada. Cakep banget. Parkir paling dia. Ada fitur parkir depan. Hah? Parkirnya depan. Oh gitu. Ini kita tapi bisa di on off-in sih. Sensor parkir depan. Sensor parkir kan biasanya di belakang. Kita tambahin sensor parkir depan. Di depan. Oke. Terus ada parking brake electric sama auto hold ya. Auto hold. Tinggal harganya nih. Iya. Kita bahas harganya ya. Sip. Stargazer X. Oke. Gokil. Keren ya. Ini harganya berapa? Ini harganya. Yang tipe prime. Yang tipe prime harganya Rp336.200. Rp336.200. Yang ini ya tipe prime. Ada tipe style berapa? Jadi kalau si Stargazer X ini ada dua tipe. Style sama si X. Style sama prime ya. Sama iya prime. Oke. Yang style? Yang style itu hanya varian. Jadi semua Stargazer X ini gak ada manual ya om. Semuanya IVT. Oke. IVT semua. Kalau yang style itu Rp325.600. Rp325 yang style ya. Yang speakernya bos cuma di prime aja. Cuma di prime. Oke. Prime dan X aja ya. Iya. Oke. Nah. Cashbacknya udah ada belum? Belum. Kan ini masih barang baru. Jadi belum ada cashback. Kalau cashback belum ada berarti. bonus aja dari Marta ya? Iya. Seperti biasa. Ada spesial harga buat subscribernya Om Faiz. Oke. Stargazer X sudah bisa dipesan? Sudah bisa. Cashbacknya belum ada tapi ada bonus dari Marta. Iya. Kalau yang cashbacknya gede. Si tipe prime. Tipe prime. Yang model sebelumnya yang belum elektrik. Oke. Prime model lama ya. Prime model lama ada cashback berarti ya? Masih ada stoknya? Ini dia. Berjalan stoknya Om. Setelah dibuka keran diskon yang lumayan ini. Oke. Ngeri. Ngeri banget diskonnya. Ini kan tayang hari Senin tanggal 21. Nah pada saat kita syuting statusnya gimana? Masih ada apa enggak? Statusnya masih ada. Sekarang masih ada ya? Masih ada puluhan ya. Masih ada puluhan. Oke. Itu tipe prime. Yang mana? Kan ada yang. Tipe prime ada yang 7P ada yang 6P. Tapi ini yang udah yang tipe 7P sudah sold out semua. Kita yang tersisa Captain Seed. Tinggal yang 6P ya? 6P itu yang jok baris keduanya Captain Seed. Yang jok baris keduanya pisah. Jadi 6 penumpang. Tinggal yang itu berarti? Tinggal yang Captain Seed. Jadi enggak ada pilihan yang 7P ya. Warna masih bisa pilih? Masih bisa. Masih bisa. Dia ada. Kecuali warna merah. Warna merahnya udah sold out duluan. Jadi ada tuh. Putih, hitam, silver. Silver ada. Abu-abu masih aman. Oke. Itu single tone? Two tone? Single tone sedikit. Yang lebih banyak two tone. Yang lebih banyak two tone. Iya. Tuh. Jelas semua ya. Jadi Stargazer Prime yang stok lama itu masih ada. Tinggal yang 6P. 6P. Tidak ada warna merah. Tidak ada warna merah. Kebanyakan two tone. Kebanyakan two tone. Oke. Jelas ya. Nah itu kan OTR-nya kalau yang basic-nya kan 31800. Oke, 31800. 6P tambah 1 juta setengah. Iya. Iya kan? Tambah lagi. Tambah lagi yang two tone? Two tone. Satu juta setengah. Satu juta setengah. Kalau captain seat satu juta. Oh, tambah dua setengah ya. Tambah dua setengah. Jadi berapa tuh? Jadi 300, 14, 300. Kalau yang... 314, 300 ya. Iya. Itu udah captain seat dan two tone. Iya. Ini yang peluangnya masih ada ya? Iya. Yang lebih banyak peluangnya. Oke. Peluangnya masih ada. Masih dapat itu. Yang mungkin masih dapat. Oke. Nah, setelah diskon dari 414 itu. Dari 314 tadi ya Om? Oh iya, dari 314. Sorry, bukan 414 ya. Dari 314 itu. Berarti bisa di bawah 300. Iya. Jauh. 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 Jangan-jangan bisa semurah itu ya. Bisa semurah yang... Lebih murah Om. Masa? Lebih murah. Lebih murah dari tipe. Lebih murah dari tipe essential. Iya. Essential yang velgnya singleton. Gak ada... Apa? Smart sense. Gak ada smart sense. Gak ada blue link. Gak ada blue link SOS. Joknya belum kulit. Itu malah... Yang ini, yang prime stock lama ini lebih murah dari itu? Iya. Gokil ya? Iya. Gokil. Tapi harus cepat-cepat ya berarti ya? Iya, harus cepat-cepat. Harus cepat-cepat. Karena pada saat kita syuting aja, Stocknya 30-an. Sedangkan kini tayangnya beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan masih ada. Iya, mudah-mudahan masih rejeki ya. Mudah-mudahan masih rejeki. Langsung kontak Marta. Janjinya Marta bisa lebih murah dari essential. Essential tadi harganya kan 272.500 ya. Jadi bisa kebayang dong berapa harga diskon si Stargazer Prime. Oke. Gokil. Iya kan? Jadi bisa dibawa itu teman-teman ya. Bisa dibawa itu. Dengan tipe prime ya. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Varian terlengkap. Varian terlengkap. Nah, cuman stoknya memang terbatas banget. Bahkan yang 7P atau yang non-captainsnya sudah habis ya. Sudah habis duluan. Sudah habis. Terus yang singleton tinggal sedikit. Tipe trend itu sudah habis ya. Oh iya ada tipe trend ya. Kita sudah pernah share juga di video-video minggu-minggu yang lalu. Itu sekarang sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Jadi pada saat Prolivo Channel kasih info seperti ini. Teman-teman harus gerak cepat. Langsung kontak. Secepatnya. Iya. Jangan sampai kehabisan. Kayaknya tipe trend. Sudah habis. Style duluan habis ya. Sekarang tinggal tipe prime yang stok lama. Setelah diskon. Bisa lebih murah dari essential. Luar biasa. Promo skema kreditnya? Masih seperti biasa kok om ya. Masih dia masih ada. Kalau after salesnya itu biasa ya om. Dia free service masih ada. Free service termasuk oli, spare part ya. Spare part itu masih ada. Terus kalau untuk promo leasing. Leasingnya gimana? Yang balon payment masih ada ya? Satu tahun dia 0%. Masih ada tuh. Satu tahun 0% masih ada. Oke. Ya 0%. Sama balon payment masih ada. Balon payment masih ada. Balon payment itu teman-teman yang di leasingkan separohnya ya. Iya. Jadi sisilannya bisa murah banget. Tinggal di akhir. Bp-nya murah, sisilannya murah. Tinggal di akhir ada pelunasan. Iya betul. Pokoknya opsinya banyak banget. Di Hyundai itu punya terobosan. Macem-macem yang belum dilakukan oleh. Merk lain. Termasuk asuransi kendaraannya. Asuransi kendaraan. Penumpangnya. Iya penumpangnya. Terus sama si apa. Resio value-nya. Resio value-nya digaransi juga ya. Selama 3 tahun digaransi harga jual kembalinya 70%. 70%. Setelah ketentuan berlaku. Iya. Oke. Saya Ari Stargazer. Langsung kontak Marta aja. Mudah-mudahan teman-teman kebagian yang tadi itu. Yang prime harganya lebih murah dari esensial. Oke. Thank you Marta. Iya. Makasih. Makasih banyak. Sukses selalu. Sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa pandangin terus. Sukses selalu buat channel.